Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau review custom ROM yang berbez MIUI dan ini adalah MIUI Chaff Ultra ya kemarin aku sudah pernah review MIUI Chaff Ultra yang 1205 itu untuk Android 10 kalau nggak salah saya ingat Bu tapi kali ini untuk Android 9 ya ini adalah MIUI Chaff 1203 yang Ultra ya dan ini gratis free dan untuk fiturnya ada semua guys kalian bisa lihat disini untuk kernel bawaannya dia pakai gerimis dan sudah 4.4259 ya untuk kernelnya sudah 4.4 langsung aja kita cek ke dalamnya untuk bloatwarenya atau aplikasi bawaannya itu ya masih standar alami MIUI kayak biasanya kita cek dulu di bagian magis yang seperti biasa sudah aku rename untuk cek di safety net nya untuk safety net sudah aman biru semua kemudian untuk kamera disini ini aman semua guys aku udah tes satu persatu nggak ada bug waktu aku cek di bagian sini kamera sound ini juga mau diem kemudian set to SD card ini aman kemudian watermark sama time stamp ini juga aman di bagian bawah ada fingerprint shooter dan ini juga berfungsi dengan normal pokoknya kalau masalah di kamera itu bukan hal yang apa ya bukan hal yang berat jadi sepele paling-paling di bagian video ini ini aja yang kualitasnya sudah ada kualitas 60 fps tapi masih gelap dah itu doang dan aku rasa di customer main bawah di customer lain pun juga kayak gitu oke untuk dalemannya kita cek dulu satu persatu ya di sini ada extra fitur dan ini adalah keunggulannya untuk extra fitur karena bisa atur-atur mulai dari status bar nya ini ada empat pilihan ya sedikit gini aja yang penting sudah mewakili bahwa ini adalah custom rom yang tampilannya keren dan bisa kita atur sesuai selera gitu aja udah oke sih di bagian bawahnya kayak gini ya untuk menu-menunya kalian bisa atur-atur sendiri guys kemudian untuk custom display ini kalian bisa atur mulai list animasi tapi aku nggak atur di sini ya biarin aku biarin ke default aja di bagian bawahnya juga gitu untuk blur efeknya aku kasih nah ini untuk blur ratio blue expanded status bar ini kalau kita slide seperti ini ya tapi kalau kita geser ke kiri dia bakalan sangat transparan banget ya jadi sebaiknya kita atur seperti ini nah itu kelihatan banget kalau yang bawahnya ini buat kalian yang pakai CC ya kontrol center kemudian ini blur ratio in resin apps jadi kalau kita klik resin apps blur nya di bagian belakang bakal kelihatan seperti itu kalau kita geser ke ke bagian kiri kalau kita klik nah itu bakal kelihatan ya sebelah dalamnya itu makanya ini kita bikin separuh aja guys seperti biasa begitu juga di bagian power menu kalau kita klik tombol power terus untuk bawahnya seperti ini aku enggak tahu ya 180 flip ini apa aku enggak tahu terus enggak tahu terus untuk smart network ini fungsinya buat apa aku juga enggak mau ya ya ini buat nampilin lagi di bagian sininya yang kalian bisa atur sendiri tapi biar nggak ribet ya biar abaikan aja terus kemudian ada so power menu on lock screen kita bisa belajar terus extend di power menu ada di sini biasanya ini kan ada di opsi pengembang ya ini kalau kita klik bakalan munculin opsi kayak gini banyak pilihan untuk tombol powernya guys kemudian di bagian lock screen nya masih seperti biasa untuk pulser navi bar dan ini ada pulser navi bar nya ya tapi tadi waktu aku pakai putar YouTube kok enggak muncul ya untuk pulsenya coba kita ganti yang ke fading lalu sekarang coba kita putar salah satu YouTube sebentar aja nah itu dia enggak muncul ya untuk pulsenya atau coba kita buat putar musik guys oh itu udah muncul sedikit ya guys di bagian bawah coba kita atur lagi biar lebih kelihatan ya tadi di bagian sini kan kita pilih fading jadi kita atau yang di bagian fading aja untuk sanitasinya kita naikin satu biar kelihatan lalu kita coba cek lagi itu kelihatan sedikit aja coba sekarang kita ubah dari fading ke solid jadi nanti bakalan mengaturnya disini ya untuk solid kita coba putar lagi nah itu dia sudah mau muncul ya kemudian ada wired part untuk wired part nya lumayan lengkap ya ada thermal juga kalian bisa aktifin terus ada spektrum dan ini penting banget ya menurutku ya kalau untuk spektrum jadi kita bisa pilih mau dibikin hemat baterai atau mau ngegame atau mau balance terserah ya untuk yang lain misalnya nos ini aku enggak paham apa jadi aku berikan aja ada display color kalibrasi juga ini buat nyegah biar enggak burukin ya kemudian bawahnya cuma ada kayak gini udah mentok kemudian untuk developer option nya ya masih standar aja kayak gini ini dia di bagian kontributor nya ya dan belum ada bank gendul ya nggak ngarep sih di bagian bawah kita cek untuk sim card dan mobile networknya kita cek di pervert network tipe dan oke ini sudah banyak pilihan nya guys keren harusnya untuk MIUI yang sudah di custom yang lain juga kayak gini harusnya ya kemudian di bagian connection dan sharing apakah ini bisa buat sharing VPN aku enggak tahu karena aku enggak main gretongan internet lagi udah lama banget tapi di sini ada keterangannya ada pilihan menu VPN nya ya kita ke bagian bawah di bagian lock screen kayak gini double tap to wake dan double tap to lock screen kita tes guys oke bisa ya double tap to wake aman guys kemudian untuk pin fingerpin fast unlock aman semuanya di bagian sound paling bawah ada tampilan buat airpon juga ini kayak misound enhancernya gitu kalian bisa atur ini kalau sudah lockin headset menu display ada status bar ini buat nampilin kecepatan internet dan lain-lain kalau untuk hidupin dan matiin core control nya kayak gini ya control center nya kalian bisa slide tampilannya kayak gini dan karena ini masih Android 9 jadi waktu kita slide dia tenggelam yang kayak gini dan kita nggak bisa slide kiri-kanan buat pindah ke notifikasi kalau mau ke notifikasi tinggal set bagian sebelah kiri untuk menunya kayak gini ya terus ada color scheme juga yang tadi kayak color berkalibrasi tapi ini yang ala MIUI nya ya terus ada use new MIUI font ini beneran pilihin font yang baru di MIUI terus ada sistem font cuma untuk font nya ini nggak bisa kita ganti ya guys walaupun kita sudah disable enable bagian ini tapi untuk pilihan font tetap satu aja robot tuh ya di bagian bawahnya kayak gitu doang untuk wallpaper dan tema bisa dibuka guys ya kalian bisa masuk ke sini bisa pakai tema apa aja dan untuk font nya sekaligus kalian bisa cari di sini oh untuk font nggak ada ya guys memang nggak ada sih untuk font memang nggak bisa kita ganti kayaknya terus di bagian spesial fitur ada gaming turbo juga tapi tampilannya masih lama ya dan di bagian paling bawah nggak ada menu advance untuk spesial fitur yang lain kayak gini ya kemudian di bagian control center nya atau di bagian quick setting nya kalau di ausp itu kayak gini ya menunya standar ada wire part terus ada fps info kalau kita hidupin kita bakal munculin fps infonya di bagian pojok kiri atas dan nggak terlalu besar jadi waktu kita main game nggak keganggu guys oke sekarang kita hidupin hotspot ya sama wifi secara berbarengan dan sayang banget wifi nya mati ternyata jadi ini crash ya keduanya ini harus pilih salah satu guys kemudian di bagian recent aplikasi kalian bisa hapus sampahnya dari sini juga dan ini berfungsi kemudian kalau kalian lihat disitu di bagian pojok kanan atas ada 1.7 GB of 4 GB available dan aku rasa ini masih oke kalau pun dipakai buat RAM 3GB guys dan untuk aplikasinya ini bisa buat kunci kalau kita klik tahan seperti ini bisa buat kita kunci aplikasinya biar nggak ke close ya oke mungkin gitu aja untuk review custom ROM kali ini aku rasa untuk nyari kekurangan di ROM yang ini agak sulit tapi ada beberapa aplikasi yang nggak bisa dibuka atau mungkin sulit dibuka ya jadi masih loading aja contohnya untuk AnTuTu benchmark itu aku nggak bisa buka jadi untuk skor AnTuTu nya kalaupun nanti bisa bakalan aku tampilin aja di belakang video ini yowes mungkin gitu aja makasih banyak yang sudah nonton video ini kasih like kalau suka, dislike kalau nggak suka dan kita akan ketemu lagi di next video see you, bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax